Yang juga jadi sorotan sodara, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya laporan Indonesia Police Watch atau IPW terkait penerimaan gratifikasi yang diduga melibatkan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. KPK akan menindaklanjuti laporan IPW dengan memverifikasi dan berkoordinasi dengan pelapor sesuai prosedur. IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan Supriyatno maksud kami selaku mantan Dirut Bank Jateng periode 2014-2023 terkait gratifikasi berupa cashback. KPJ memang betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK dan tentu berikutnya kami segera tidak lanjut dengan melakukan verifikasi telahkan. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Kenapa kemudian dilakukan verifikasi telah terdahulu? Tentu ini pengaduan itu kan diterima di bagian pengaduan masyarakat kedeputian informasi dan data. Berikutnya juga akan dilakukan termasuk pengumpulan data dan informasi lanjutan. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Supriyatno selaku mantan Dirut Bank Jawa Tengah ke KPK. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2014 sampai 2023 dengan total lebih dari 100 miliar. Kita serahkan saja lah kepada proses hukum itu ya. IPW sudah berbicara sebetulnya bahwa Polda punya cukup bukti. Tetapi sampai saat ini kan pandangannya jaksa berbeda ya. Yaitu jaksa mengembalikan berkas harus melengkapi. Jadi memang proses tersebut harus dilengkapi bukti-buktinya oleh kepolisian. Kita dukung saja proses itu biar berproses itu saja sih. Tudingan dari IPW dikomentari oleh tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Menurut TPN, Ganjar Pranowo sudah pernah memberikan klarifikasinya dan membantah tudingan ini. Pelakuan IPW. Saya membaca bahwa Sudara Ganjar Pranowo sudah menolak secara kategoris tuduhan itu. Nah selebihnya saya tidak punya komentar. Terlalu prematur buat saya untuk menjawab soal seperti ini. Tapi Ganjar sudah menjawab sendiri dan saya kasih itu-itu cukup. berjiingQuan. dilengkapi.